Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd Hadirin walhadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT Kita telah sampai pada hari ke-10 Ramadan Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ikhlasun niyah Niat yang ikhlas, niat yang tulus Dan adapun tujuannya meliputi segala pikiran, segala perbuatan Yang dilakukan hanya karena Allah SWT semata Tanpa mengharap imbalan dan pujian dari orang lain Jika kita kembali merujuk ke dalam Al-Quran Kita akan menemukan Ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ikhlas Di sebagian ayat berbicara tentang mukhlas Dan di sebagian ayat yang lainnya berbicara tentang mukhulis Dalam Al-Quran Surah Gofir Ayat 14 Allah SWT berfirman Yang artinya Maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya Di ayat ini Allah SWT menyebutkan atau berbicara tentang mukhlusin Dengan mengatakan Sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya Kita ketahui bersama bahwasannya ikhlas ini adalah fondasi agama Bagian penting dari semua kegiatan ibadah Segala perbuatan yang kita lakukan Tanpa ada ikhlas di dalamnya Maka tidak dianggap sempurna Bahkan tidak memiliki nilai apa-apa di mata Allah SWT Kemudian di ayat 39 dan 40 surah Al-Hijr Allah SWT berfirman tentang Makhlasin Yaitu orang-orang yang terpilih Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka Nah di ayat ini Para syaitan mengatakan kepada Allah SWT Bahwa mereka berjanji akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali Makhlasin Kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah SWT Dari ayat tersebut kita ketahui perbedaan keduanya Bahwasannya Makhlas ini adalah orang-orang yang berjuang untuk melakukan perbuatan ikhlas Sedangkan Makhlas adalah orang yang mendapat karunia dari Allah SWT Untuk senantiasa melakukan perbuatan terpuji yang dicintai dan diridui oleh Allah SWT Dan ada pun riwayat dari Rasulullah Ada empat tanda-tanda orang ikhlas Yang pertama yaitu menyerahkan hatinya kepada Allah SWT Kemudian yang kedua adalah anggota badannya berserah kepada Allah SWT Dan yang ketiga menebarkan kebaikan Dan yang keempat menghentikan keburukan Dari keempat tanda-tanda orang ikhlas di atas Semoga kita sebagai umat muslim Umat yang beragama memiliki keempat tanda tersebut Insya Allah Tidak diragukan lagi bahwasannya ikhlas di dalam niat adalah Pangkal keimanan dan keyakinan terhadap ma'rifatullah Sebagaimana manusia yakin bahwa Segala sesuatu di alam wujud ini berasal dari Allah Dan kembalinya kepada Allah SWT Jadi jangan pernah menghentikan diri untuk melakukan kebaikan Meskipun kita tidak mendapat balasan dari manusia Tapi insya Allah kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di akhirat kelak Mungkin cukup sekian Bilahi taufi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!